Cewek ini disuruh jaga bayi sama keluarga ini tapi gak boleh ngeliat bayinya sama sekali pas dia liat dia kaget banget sih guys Anak bebek ini selalu mikir kalo misalkan kucingnya itu adalah ibu mereka tapi akhirnya kucingnya melihat semua yang terjadi sebenarnya ini parah banget sih guys Jadi kisahnya kucing ini bernama Michael yang dia tiba-tiba liat ada anak bebek susah nyebrang Akhirnya dia bantuin tuh setelah itu dia pergi aja mau makan es krim Nah tapi dia gak sadar kalo misalkan anak bebek itu semuanya ngikutin dia Bahkan ikut makan es krim kayak gini Disitu dia udah ngenyaman banget dia pingin pergi dia gak mau diikutin sama anak bebek ini Tapi mereka ikutin sampe rumah dan mau tidur di kasurnya dia Sampai pasti Michael kerja anak bebeknya juga ikut terus Hal itu membuat Michael kasian banget harus dipecat karena bener-bener ngancurin kerjaannya Apalagi pas dia lagi pacaran anak bebeknya tuh ganggu terus sampe pacarnya tiba-tiba pergi meninggalkan dia Disitu dia udah marah banget dan dia langsung mau menjual anak bebek ini ke orang lain Sampai tiba-tiba ada kucing jahat yang mau beli anak bebek ini Dan ini bener-bener parah banget guys Terus tiba-tiba ada kucing yang jahat mau mengambil anak bebek itu Sampai akhirnya dia gak jadi jual sama sekali dan akhirnya dia mau rawat nih guys Dia mandiin dia ukur tingginya satu-satu Dan lama-kelamaan dia mulai sayang banget karena dia merasa sepertinya ibu ya beneran Sampai tiba-tiba pagi-pagi dia liat ke kamar dia kaget banget Karena ada tulisan dari anak bebeknya Kalau misalkan mereka itu harus bersama-sama terbang dan meninggalkan mamanya Disitu kucing itu bener-bener sedih banget Karena dia udah anggap kalau misalkan anak bebek itu adalah anak-anaknya Dan sekarang dia bener-bener merasa kesepian lagi Cewek ini mau operasi plastik ke dokter yang paling murah sedunia Tapi hasilnya pasti kalian kaget sih guys Jadi kisahnya tante-tante ini tuh pingin banget operasi plastik Karena dia merasa lehernya itu udah kendor dan berkerut banget Nah akhirnya menurut dokter ini tuh hal yang sangat gampang banget Bahkan langsung dilakukan hari ini juga Jadi tante itu disuruh dongak sedongak-dongaknya Nah terus dokternya suruh tantenya itu untuk melihat ke arah kaca Nah saat melihat tantenya bener-bener kaget banget Karena kerutan dia dan double chinnya hilang semua guys Tapi syaratnya dia harus dongak kayak gitu terus Jadi setelah itu operasi plastiknya kayak gini doang Dan tantenya percaya aja dong guys Bahkan dia juga harus tetap membayar Kalau menurut kalian pasiennya aneh atau dokternya terlalu pintar Cewek ini disuruh jaga bayi sama keluarga ini Tapi gak boleh ngeliat bayinya sama sekali Pas dia liat dia kaget banget sih guys Jadi kisahnya cewek ini dikasih tau sama temennya yang bernama Melanie Untuk jaga bayi ini gantiin dia Nah setelah dia liat keluarganya kok rada aneh banget ya Bahkan istri dan suaminya pake kacamata yang bikin dia takut banget Nah tugasnya dia tuh gampang banget Dia harus jaga bayi Dan dia cuma bisa liat dari monitor ini aja Gak usah nyamperin bayinya beneran Nah menurut dia itu udah gampang banget dan enak banget dong Dan mereka bilang jam 11 malam bayinya akan makan Tapi dia gak usah kasih makan Dan pas dia lagi santai-santai Dia curiga banget pas liat foto keluarganya Karena mukanya tuh beda banget sama suami istri yang tadi guys Nah terus karena dia udah mulai curiga Dia langsung lah naik ke tempat bayi itu Nah bener aja ada keranjang bayinya Tapi pas dia mendekat Dia kaget banget karena bayi itu bener-bener bukan bayi asli Kayak boneka doang Setelah itu semuanya makin gak beres Apalagi udah dekat jam 11 malam Karena dia suruh jaga bayi Tapi dia gak boleh liat bayinya sama sekali Dia penasaran pas dia liat bayinya itu Ternyata cuma boneka doang guys Nah terus dia takut banget dan merasa ada yang aneh Dia langsung telfon temennya Melanie Yang suruh dia jadi babysitter di tempat tersebut Tapi tiba-tiba HP dari Melanie itu ada suara di laci tersebut Dan pas dia buka itu bener aja dong Ada HP Melanie disana Dan bahkan ada banyak HP lainnya disana Nah dia merasa terjebak banget di dalam rumah itu Apalagi dia merasa ada yang gigit dia guys Nah karena dia shock banget Dia itu pingsan dan mata dia rada burem Tiba-tiba dia merasa ada yang cekek dia Dan dia bener-bener kayak gak bisa nafas gitu Gak berapa lama di lemari itu ada banyak makhluk yang langsung menyeret dia masuk ke dalam lemari Ternyata selama ini suami istri ini hanya menunggu di depan rumah Jadi maksudnya mereka jam 11 malam bayi-bayi mereka akan memakan orang-orang ini Dan setelah itu mereka akan pulang mencari korban selanjutnya Guys ini adalah aksi-aksi yang ngakak banget dari para-para kucing yang ada di dunia Yang pertama pada kaget banget ngeliat kucingnya itu bisa moonwalk kayak Michael Jackson guys Tuh kalian liat keren banget gak sih Nah yang selanjutnya ada kucing yang gak suka banget sama bau dari durian Sampai pengen muntah kayak gitu Bahkan yang ini juga guys Dia bener-bener kayak enek banget sama bau durian Nah kalau misalkan ini ada kucing putih yang mau kabur dari kandangnya Eh tapi malah kandangnya jatuh dan dia kejepit gini guys Cewek cantik ini selalu takut kalau misalkan mau dijodohin sama cowok Karena dia tahu pasti akan ditolak karena ini guys Jadi awalnya cewek ini tuh terkenal cantik banget Kayak semua cowok tuh pasti suka sama dia Tapi setiap mau dijodohin dia itu selalu ditolak Mau dari cowoknya atau keluarganya sekalipun Kali ini kakaknya mencoba untuk meyakinkan dia kalau kali ini pasti akan berhasil Nah ternyata dia itu pincang guys Ketika keluarga cowoknya ngeliat dia bener-bener mukanya langsung berubah Bahkan keluarga cowoknya sama sekali gak malu untuk nanya Kenapa kaki kamu Nah habis itu ayahnya langsung menjawab Kalau misalkan kakinya pincang karena dia jatuh dari bus Tapi anak ini bilang kalau misalkan aku akan kasih tau apa yang sebenernya terjadi sama aku Jadi dia cerita nih guys pada suatu malam dia itu sendirian Terus tiba-tiba dia ketemu sekelompok cowok yang jahat banget Karena dia cantik banget gak cowok-cowok itu langsung mau melakukan hal yang jahat banget sama dia Dan bahkan dia juga disiksa sampe dia pincang kayak gini Tiba-tiba cowok ini mengatakan sesuatu yang bikin satu keluarga itu kaget banget Cewek cantik ini selalu ditolak sampe tiba-tiba cowoknya ngomong sesuatu yang bikin satu keluarga tuh kaget banget Cowoknya bilang kalau misalkan hal yang kamu rasain itu sama seperti aku Terus pada kaget dong kenapa bisa sama seperti dia Dia bilang dia naik sepeda dan mengalami patah tangan Nah yang lain tuh bingung banget kenapa sama orang beda banget Dia bilang hal itu sama karena di dalam hidup kita Kita bisa aja mengalami kecelakaan yang gak bisa kita kontrol sama sekali dan gak disengaja Makanya itu juga apa yang terjadi sama cewek itu Cewek itu gak pernah mau menghadapi masalah seperti itu Dan itu bukan salah dia harus menanggung beban itu seumur hidupnya Cewek itu pun kaget banget karena akhirnya di dalam hidup dia ada yang menerima dia apa adanya Jangan pernah nonton di channel nomor 39 Kalau misalkan gak mau ini yang terjadi ini parah banget guys Jadi kisahnya ada cewek tuh lagi sendirian di apartemennya dia Dia habis membersihkan diri sikat gigi terus dia nonton nih guys Lama-kelamaan dia tuh bosen terus dia mulai ganti channel Terus dia penasaran banget sama channel nomor 39 yang kosong Nah pas dia nonton dia kaget banget karena ternyata tayangannya itu adalah tayangan di kamar mandia dia Kayak ada orang yang ngerekam disitu disitu dia udah takut banget Apalagi ketika dia mendekat ke kamar mandia itu kamar mandia kebuka sendiri Pas dia masuk ke kamar mandinya dia melihat sikat gigi dia udah ada di bawah Disitu dia udah mulai curiga dong apakah ada kamera di kamar mandi aku dan apakah ada orang Tapi semuanya berlalu begitu aja sampai tiba-tiba dia balik lagi kok kamar mandia mati lampunya Terus disitu dia kembali ke arah TV dan matiin channel 39 Saat TV yang mati lampu kamar mandi juga mati Dan kalau TV nyala lampu baru nyala Bahkan dia melihat ada diri dia di TV dan dia malah seneng banget Tapi semuanya berubah saat ini terjadi Setiap di channel 39 itu dimatiin lampu kamar mandi dia ikut mati Dan setiap nyala ikut nyala juga tapi akhirnya ini parah banget Dia melihat diri dia ada di TV itu dan dia mulai seneng nih guys Nah tapi tiba-tiba langsung ada yang narik dia dari dalam WC Terus setelah dia bangun-bangun dia ada di dalam toilet tersebut tapi rasanya berbeda banget Kayak toilet dia tapi ada di dunia lain dan saat dia mau keluar dia malah kesetrum Dan ternyata setiap orang yang membuka channel 39 akan terpangkap dalam TVnya Guys PUBG Free Fire Mobile Legends mau diblokir Baru-baru ini ada kabar kementerian kominfo Diminta memblokir aplikasi game online yang ada di atas ini Namun hal ini belum pasti karena pihak kementerian akan mempertimbangkan Permohonan pemblokiran yang diterima Nah banyak pihak yang meminta pemblokiran game online tersebut Karena dianggap akan memiliki dampak negatif bagi anak-anak Kalau kalian setuju gak sih? Terima kasih telah menonton!